Intro Setelah menggelar akad nikah, pasangan Torik Halilintar dan Ali Ahmad Said langsung mengadakan resepsi pernikahan. Keduanya mengusung adat Minangkabau dari Sumatera Barat. Pada resepsi pernikahannya, Ali Ahmad Said terlihat memakai suntiang yang dipadu dengan gaun berwarna coklat tua. Suntiang yang dikenakan oleh perempuan dalam pernikahan Minangkabau melambangkan beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang wanita setelah melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Torik menggunakan tanjak, sebuah penutup kepala yang memiliki bentuk unik dan terbuat dari kain songket. Prosesi kirap disambut dengan tarian gelombang yang merupakan tradisi dari adat Minangkabau. Resepsi ini mengikuti adat budaya dari tanah kelahiran Torik Halilintar. Torik juga meminta doa kepada semua pihak karena pernikahan ini merupakan babak baru bagi kehidupan mereka berdua. Dia berharap agar pernikahan ini membawa keberkahan. Pernikahan ini menjadi momen bahagia bagi Torik Halilintar dan Aliyah Mas Said serta untuk keluarga besar dari Reza Artemisia dan juga Gen Halilintar. Muji Mas Said yang bertugas sebagai wali nikah dari pihak perempuan mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa melihat dari dekat bagaimana keponakannya telah menemukan jodohnya. Dalam video yang beredar, Aliyah Mas Said tampil memukau dengan kebaya coklat keemasan dan suntiang yang menghiasi kepalanya. Penampilannya di resepsi lebih mengesankan daripada saat akad nikah di pagi hari. Para tamu undangan termasuk rekan sesama artis dan para pejabat hadir dalam resepsi. Namun, yang terbilang istimewa adalah kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnaputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Megawati berada di atas pelaminan untuk menyelami Torik dan Aliyah. Ekspresi wajah pasangan pengantin baru tersebut terlihat berseri-seri. Seolah tidak percaya bahwa salah satu tokoh penting datang ke pernikahan mereka. Sementara, Puan kompak dengan ibunya mengenakan kebaya kutu baru berpalet hitam. Ia juga memakai kain berwarna oranye kecoklatan dan menenteng tas tangan. Riasannya terlihat begitu menawan. Ia juga memakai kain berwarna oranye kecoklatan dan menenteng tas tangan.